Meski pemerintah melarang mudik, bukan berarti silaturahmi tidak bisa dilakukan. Denangan teknologi silaturahmi secara virtual juga dapat berkesan. Seperti apa tips silaturahmi virtual? Berikut ulasannya. Lebaran menjadi momen untuk silaturahmi dengan keluarga dan mengunjungi kerabat. Namun, kebiasaan tersebut harus ditangguhkan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Setahun sudah, Azmi Lissani, salah satu karyawan perusahaan di bidang konstruksi ini tidak mudik, bertemu keluarganya di Bengkulu. Tak hanya orang tua, Azmi merantau ke Pulau Jawa, juga meninggalkan suami tercinta. Menyadari mudik di masa pandemi justru membahayakan kesehatan orang-orang yang ia cintai di Kampung Halama. Azmi pun memilih silaturahmi lebaran dilakukan secara virtual. Tangis haru tak terbendung. Meski dengan cara tidak bertemu langsung, Azmi mengaku rasa rindunya cukup terobati. Apalagi pihak perusahaan memberi kelonggaran. Bagi karyawan yang tetap bekerja, diperbolehkan menjalin silaturahmi dengan keluarganya secara daring diselah kesibukan pekerjaan. Kalau saya dengan suami baru nikahnya hampir setahun, nah itu sama sekali belum pernah ke daerah asal suami, ke Bengkulu itu belum pernah. Zaman sekarang udah gampang ya pakai virtual. Walau tak sama dengan silaturahmi secara fisik, namun silaturahmi virtual juga bisa dibuat berkesan. Pertama, atur jadwal video conference, lalu undang sejumlah anggota keluarga dan kerabat. Pilih platform video conference yang cocok sesuai dengan kebutuhan. Misalnya Zoom atau Google Meet yang masing-masing memiliki fitur pendukung. Nah yang terakhir pastikan, koneksi internet stabil agar dapat menunjang silaturahmi virtual dapat berjalan dengan lancar. Biar nggak cuma ngobrol-ngobrol biasa, Anda bisa mempersiapkan agenda acara misalnya. Dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, lalu sambutan dari orang tua, kemudian dilanjutkan dengan sungkeman virtual alias meminta maaf. Yang nggak kalah penting, lebaran biasanya identik dengan salam tempel. Nah pemberian salam tempel bisa dimasukkan ke dalam rangkaian acara. Nah metodenya cukup dengan transfer. Biasanya, sanak saudara yang masih kecil langsung menyambut gembira. Selain salam tempel, bisa juga dengan giveaway. Siapkan hadiah seperti mainan anak, sajadah, atau mukena. Terakhir, abadikan momen silaturahmi virtual Anda dengan sesi foto bersama. Biar lebih keren, sebaiknya diatur dress code. Misalnya, menggunakan kostum serba warna putih agar foto virtualnya pun juga bisa lebih menarik. Sosiolog Universitas Indonesia, Desi Indira Yasmin menilai, mudik merupakan bentuk menjalin relasi sosial. Dengan adanya larangan mudik, silaturahmi virtual dapat menurunkan tekanan sosial di tengah kondisi pandemi yang belum meredah. Kalau ada mudik virtual, itu merupakan salah satu bentuk adaptasi dari beberapa pihak, menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Sehingga masyarakat tetap bisa melaksanakan kebiasaan mudik dan tanda kutip ya, kebiasaan menjalin tali siraturahmi, seperti layaknya sebelum adanya pandemi. Jadi membangun kebersamaan tidak hanya secara tatap muka, tetapi makna kebersamaan dapat tetap dijaga meski terpisah oleh jarak. Roni Satria, Arief Yunan, Jakarta.